selamat malam waktu New Jersey selamat pagi waktu Indonesia bagi saudara dan saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini kita bersyukur kembali kita dapat bertemu dan kita berterima kasih pendeta muda tulus yang juga telah memimpin acara kita pada hari minggu malam masih ada hal-hal yang saya harus lakukan di gereja sampai tidak sempat bersama-sama dengan Anda tapi puji Tuhan ada pendeta muda tulus yang telah membawakan pelajaran kita pada hari minggu malam baik seperti biasa kita akan mengikuti satu lagu pujian dan kemudian doa buka oleh ibu atau saudari Tinepua yang akan berdoa dari North Carolina silahkan dan kemudian doa ni Terima kasih 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 Nanti Terima kasih 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 Tadi saya suruh Anda ingat untuk kata apa? Bahasa Ibrani untuk Arum. Itu sama, kalimat yang sama. Tapi bahasa Ibrani untuk cerdik adalah Arum. Dan bahasa Ibrani untuk telanjang adalah Erum. Hati-hati dengan kecerdikan kita. Hati-hati dengan pemikiran bahwa kita lebih baik daripada firman Tuhan. Hati-hati dengan pemahaman-pemahaman kita tentang firman Tuhan yang salah. Dengan kecerdikan yang setan pikir kita miliki. Karena kita lebih tahu yang bisa menambah atau mengurangi firman Tuhan. Karena pada saat itu kita lakukan, menambah, mengurangi. Dan juga memiliki pemahaman yang salah dengan firman Tuhan. Hati-hati saudara, kita dapat menjadi telanjang. Saya berdoa, kiranya kita tidak akan pernah telanjang. Oleh sebab kecerdikan, oleh sebab Arum kita sendiri. Atau Arumnya setan. Tapi marilah kita berfokus terus-menerus kepada firman Tuhan. Dan apabila firman itu yang menjadi pelita bagi kaki kita, penuntun bagi jalan kita. Maka kita tidak akan pernah jatuh dalam kesalahan yang sama. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik. Saya mohon maaf kalau waktu kita sudah cukup panjang pada saat ini. Dalam membahasan kita. Tapi jika ada mungkin satu atau dua saja tambahan pada saat ini, mungkin silakan. Dari Ketua Tilar. Silakan Ketua Tilar. Sudah angkat tangan. Pertanyaan saja, pendeta. Bukan tambahan pertanyaan. Oh, sudah. Walaupun pada akhirnya, artinya pada waktu dunia ini akan dimusnahkan, setan itu akan dimusnahkan. Karena dialah yang menjadi penyebab manusia berdosa. Yang saya mau tanya, dua saja. Yang pertama, tentu ular tidak bisa bicara. Sampai saat ini ular tidak bisa bicara. Kalau ular itu yang iblis itu sendiri. Atau setan itu sendiri. Tentu Lucifer dalam hal ini. Jadi Lucifer ini mengorbankan tiga orang. Tiga makhluk hidup. Adam, Hawa, dan ular. Ular harus berjalan dengan perut. Kalau saya baca dalam kejadian, akibat pelanggaran itu, dia harus merayap berjalan di tanah. Makan tanah. Iya kan? Makan tanah lagi. Jadi yang saya mau minta pendeta jelaskan, apakah itu memang ular pada waktu itu hanya digunakan oleh setan untuk berbicara? Atau ular pada waktu itu memang bisa bicara, kemudian tidak bisa bicara lagi sampai saat ini? Kemudian yang kedua, apakah dosa yang dibuat oleh Hawa pertama-tama, walaupun Adam ikut juga, adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu sendiri? Jangan. Atau buah itu yang menjadi objek dosa itu, buah itu yang tidak boleh dimakan, atau perintah itu sendiri? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Ketua Tilar. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama itu sangat relevan sekali, tapi saya tidak akan menjawabnya sekarang, karena besok kita akan berbicara tentang nasib ular. Jadi mudah-mudahan kita akan coba membahas pertanyaan yang sangat baik sekali, yang telah ditanyakan oleh Ketua Tilar. Besok malam kita akan membahas tentang nasib ular tersebut. Pertanyaan yang kedua, apakah masalahnya itu dibuat? Tentu saja tidak ada masalahnya dibuat. Segala sesuatu Tuhan telah ciptakan baik adanya. Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang tidak baik. Termasuk buah-buahan. Buah-buahan itu adalah, tadi saya sudah berpikir bagaimana kalau saya, tapi saya tidak ada waktu, berbicara tentang pohon dan buah. Sangat menarik, karena di dalam Alkitab, manusia, binatang, dan pohon, itulah yang memberikan kehidupan, saudara. Itulah memberikan kehidupan. Manusia, binatang, dan apa? Binatang hidup, maksudnya. Dan pohon itulah yang dianggap memberikan apa? Di Taman Eden, mereka yang memberikan kehidupan. Tapi sangat menarik. Nanti suatu waktu kita akan bahas tentang. Tapi poinnya adalah, jawaban saya adalah, bahwa Tuhan tidak menciptakan pohon buah yang salah, tapi Tuhan telah menetapkan. Jadi dengan kata lain, itu hanya ujian. Ujian ketaatan. Jadi bukan buahnya yang menjadi masalah. Tapi buahnya yang dilarang oleh Tuhan. Jadi tidak ada salahnya. Tentu saja, saya tidak tahu secara spesifiknya, mungkin buah ini ada yang paling, tapi apa mungkin ya, di dalam taman yang begitu indah, yang Tuhan sudah ciptakan, semuanya sudah sempurna. Ada yang kurang sempurna, yang daripada yang lainnya yang tidak sempurna. Nanti kita akan lihat itu. Kenapa sampai buah itu? Kita bisa berspekulasi juga, buah pohon apa secara khusus. Tapi poinnya adalah, kembali kepada pernyataan saya tadi, bahwa masalahnya adalah perintah Tuhan itu sendiri. Seringkali kita tidak tahu kenapa ini yang Tuhan katakan, jangan, dan lain sebagainya. Tapi yang kita tahu, kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah nyatakan, maka itulah yang harus kita ikuti. Firman Tuhan itulah yang menjadi apa? Pernyataan. Jadi ini penurutan pada firman Tuhan itu bisa menjadi apa? Menjadi satu hal yang menjadi penurutan utama. Jadi, kenapa saya katakan ini? Karena ada orang katakan, misalnya, kenapa Tuhan melarang ada binatang-binatang yang anggap haram, yang tidak boleh jadi makanan. Bagaimana kalau binatang tersebut, misalnya kayak babi, itu saya jaga baik-baik, nggak pernah dia main lumpur, pokoknya dari kecil saya tes terus, pokoknya nggak ada ulat-ulat. Babi saya yang saya tanam ini, dia lebih bersih daripada ayam, yang dibiarkan itu. Apakah itu berarti babi yang sudah bersih sekali sebelum saya makan pun, saya bisa ronsen, dan lain sebagainya. Itu patut untuk saya makan, karena dari segi kesehatan itu lebih sehat daripada ayam, misalnya. Tidak ya. Jadi, larangan Tuhan itu bukan hanya dari segi kesehatan, tapi juga dari apa yang Tuhan firmankan. Kalau Tuhan sudah firmankan, itulah yang kita apa ya? Kita ikuti. Dan itu poinnya. Itu banyak sekali dalam pikiran saya saat ini ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan larang, yang Tuhan katakan jangan, yang mungkin kita tidak tahu kenapa, tetapi karena Tuhan sudah katakan jangan, itu yang harus kita apa ya? Itu yang kita harus ikuti, kita lakukan. Untuk pertanyaan pertama, besok malam, Ketua Tilar. Terima kasih. Saya lihat. Oke, Bapak Sumatupang lebih dulu. Angkat tangan, Om Ren, lalu Arda. Sorry, Arda. Oke, Bapak Sumatupang, silakan. Silakan. Ya, silakan Pak Sumatupang. Saya mau bertanya, ini penyataan Steven. Kejadian 2, ayat 17. Karena dikatakan di sana, bila mana kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tetapi kenyataannya setelah mereka makan, masih umur Anda masih lebih daripada 900. Jadi bagaimana ini? Sepertinya, karena dikatakan kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi tidak mati mereka pada saat itu. Jadi yang seperti saya katakan tadi, ada proses ya. Jadi pada saat Yesus berkata, kapan kita itu bersinah? Seperti kapan Yesus? Aku berkata sesungguhnya, Yesus katakan. Ada yang kamu telah mendengar, bahwa kamu begini tentang persinahan. Tapi kita lihat bagaimana proses persinahan itu, Yesus sudah melihat pada saat kita sudah mulai. Dari apa ya? Pada saat kita melihat ya, jadi proses persinahan dan juga kematian ini, itu menjadi satu kesatuan. Hasilnya persinahan tersebut, hasilnya mungkin saya mengembuskan nafas terakhir. Hasilnya saya mengembuskan nafas terakhir. Tapi dengan kata lain, pada kematian itu berbicara tentang apa ya? Tidak ada lagi kehidupan kekal tersebut. Tidak ada lagi kehidupan kekal. Pada hari ini pastilah engkau akan mati. Dengan kata lain, pada hari ini, kehidupan kekal itu tidak lagi akan ada. Tidak ada bagi kamu. Kedupan kekal itu pada hari ini, kehidupan kekal itu tidak ada lagi bagi kamu. Untuk selama masih berada dalam dunia ini. Selama kita berada. Jadi itu sedang berbicara tentang satu apa? Satu proses-proses kematian, ponis kematian yang terjadi pada mereka. Jadi poin yang itulah, mungkin saat ini. Karena waktu kita ini, itu dapat saya sampaikan saat ini, Bapak. Terima kasih. Saya hargai pertanyaan. Om Ren tadi. Terima kasih. Cuma singkat saja, tapi terima kasih untuk pekebaran yang sangat penting. Jadi di Taman Eden itu, Hawa kan tambah. Tuhan bilang, Tuhan tidak bilang, Rabah. Hawa tambah bilang Rabah. Tuhan juga bilang, pasti. Hawa bilang, nanti. Nah ini, dari segi firman Tuhan, sangat berbahaya. Karena dari satu kata saja, kita sudah melawan firman Tuhan. Karena di dalam Wahyu 22, ayat 18-19 juga katakan, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat 19. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab membuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, satu pelajaran juga baik, kita jangan main terka-terkaan. Kita bicara, apa yang firman Tuhan katakan. Jangan tambah, jangan kurang. Terima kasih pendeta. Amin. Terima kasih Om Ren. Terima kasih. Baik, Arda tadi sedikit dulu, baru Bapak Gibson. Silahkan Arda. Saya punya pertanyaan ini, penasaran saya Pak Pendeta. Jadi, kita punya konsep, kita kan berdosa, selalu ada konsekuensi, seperti yang Hawa bikin itu. Kalau dalam hidup kita sekarang ini, Pak Pendeta, bagaimana cara kita menghadapi konsekuensi dosa? Contohnya, kayak saya ini dulu, saya ini kan dulu perokok, terus saya bertobat, berhenti saya. Tapi ada konsekuensinya, sampai sekarang saya batuk-batuk, atau ada masalah dengan paru-paru saya. Jadi, saya harus bagaimana Pak Pendeta? Karena kalau misalnya saya minta kesembuhan, kan saya malu gitu. Itu kan dosa. Konsekuensi, saya tahu itu salah saya bikin, saya berdosa, jadi saya dapat konsekuensinya. Jadi, saya harus bagaimana menghadapi konsekuensi dosa itu, Pak Pendeta? Bagaimana cara kita deal with it gitu? Maksudnya, ya gitu, maksudnya, menghadapi konsekuensi dosa itu yang terjadi kepada kita. Jadi, cara menghadapinya, mungkin tidak ada pilihan lain, selain kita menerima semua konsekuensi tersebut. Jadi, kenapa? Karena seperti Om Reyn pernah bilang, kita dihadapkan dalam kehidupan ini, kita dihadapkan dengan akibat dosa dan upah dosa. Dan akibat-akibat dosa itulah, Yesus saja mengalami akibat dosa, misalnya, walaupun dia tidak berdosa, kelaparan, dia bisa merasa lapar, dia bisa merasa ngantuk, dia bisa tertidur. Jadi, itulah semua. Ya, oke lah, itu masih ringan. Tapi bagaimana dengan sakit dan lain sebagainya? Itu semua adalah akibat dosa. Dan kita tidak ada yang sampai, artinya tidak ada yang bisa terlepas daripada itu semua. Kita semua, mungkin ada bicara tentang rokok, tapi saya mungkin terlalu banyak main badminton, terlalu banyak main bola, sampai sekarang kaki saya nggak bisa kepleset sedikit pun, langsung kacau kaki saya. Jadi, itu semua adalah akibat-akibat daripada kelemahan-kelemahan dan dosa, ataupun hal-hal yang terjadi oleh sebab manusia yang sudah berada dalam, seperti saya bilang tadi, proses kematian itu mungkin ya. Jadi, jadi kita semua, kita tidak bisa lagi memiliki tubuh yang selalu prima dan lain sebagainya. Itu semua adalah akibat-akibat dosa. Dan yang harus kita cegah adalah, jangan kita, kita semua harus menghadapi akibat dosa. Tapi jangan sampai kita harus menerima juga upah dosa. Karena upah dosa itu adalah maut. Nah, upah dosa itu, itu tidak akan. Kematian kedua. Kematian kedua berbicara tentang upah dosa. Dan upah dosa itulah yang harus kita hindari. Bagaimana cara hindarinya? Kita menerima kasih karunia yang Tuhan berikan. Jadi, kita semua akan terima akibat-akibat kita. Tapi, puji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Karena oleh sebab, Kristus yang telah mati. Yesus yang telah mati. Maka upah dosa itu akan hilang dari kita. Kematian kekal itu tidak akan menjadi bagian kita. Dan, saya menunggu kemudian. Saya hanya bermimpi, saya hanya akan bertujuan hanya untuk capai hal tersebut. Dengan kekuatan surga tentunya. Agar supaya saya tidak mati kekal. Tidak mati kekal. Tapi saat ini, saya tidak bisa, tidak. Saya harus menerima. Menerima dengan iman. Semua akibat-akibat dosa yang kita alami. Baik. Ada tambahan mungkin dari papi saya, orang tua saya sebelum itu, atau langsung ke Bapak Gibson? Tadi saya lihat ada yang mau angkat tangan untuk tambahan. Jika ada tambahan. Ya. Saya, Pak. sebenarnya periman Tuhan tidak ada selesainya kalau dipertanyakan. Karena begitu rumitnya untuk kita banyak bertanya. Kita hanya tunduk dan taat. Itu saja sebenarnya. Tapi, yang saya pikirkan, betapa hebatnya teknologi di masa sebelum penciptaan ya. Oh iya, penciptaan. Di mana, di surga juga betapa luar biasanya teknologi. Kenapa saya bilang begitu, Pak? Karena pada saat Adam dan Hawa Tuhan berbicara, di situ tidak ada malaikat atau setan atau si Lucifer. Tapi, kenapa bisa mereka memantau semua pembicaraan Tuhan atau Allah pada seluruh malaikat? Karena semalam, kemarin, saya tanyakan berapa banyak jumlah malaikat yang sepertiga itu. Berlaksa-laksa. Berarti, kalau sepertiga aja berlaksa-laksa, apalagi yang dua per tiga ditambah dengan sepertiga, betapa banyaknya malaikat di surga dan yang diturunkan di bumi yang sepertiga tadi. Kadang kalau kita berpikir secara duniawi, kalau sepertiga tentu bisa dikalahkan oleh dua per tiga, tapi kita manusia selalu mengalami di dalam kehidupan betapa kalahnya kita dibikin oleh si iblis. Karena kita manusia lemah, tapi adanya malaikat yang dua per tiga sepertinya bisa mengalahkan yang sepertiga lagi. Tapi kenapa kita selalu kalah di dalam kehidupan dengan banyaknya permasalahan-permasalahan. Terkadang kita nggak mampu sebagai manusia menghadapinya. Kadang kita nggak terima. Tapi dengan tidak terimanya kita, kita dikatakan kita harus percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan itu lebih kuat. Bahkan dua per tiga malaikat bisa menang dengan oleh sepertiga. Itu yang saya jadi pikiran dalam melangkah ini, Pak. Betul sekali, Bapak Gibson. Jadi begitu banyak pemahaman-pemahaman yang tentunya kita di dalam dunia yang berdosa ini, kita tidak dapat mencoba untuk memulai untuk menjawabnya mungkin. Pertanyaan-pertanyaan yang begitu hebat atau permasalahan-permasalahan yang dicoba untuk kita coba untuk jawab misalnya tentang jumlah malaikat dan lain sebagainya. Kalau misalnya para ilmuwan saja percaya bahwa alam semesta itu triliun bumi yang seperti posisinya dengan bumi kita. Artinya bisa ada kehidupan dalam bumi-bumi tersebut yang seperti kita. Triliun jumlahnya atau seperti Alkitab-alkitab dari pasir banyaknya. Dan Firman Tuhan katakan bahwa masing-masing kita itu memiliki malaikat yang menjaga kita atau semua ciptaan Tuhan. Jadi saya tidak tahu berapa banyak itu malaikat yang akan menjaga seluruh alam semesta ini. Tapi poinnya adalah mari kita setia dengan kata lain. Ujung-ujungnya karena saya tidak bisa menjawabnya saat ini dan kita tidak bisa menjawabnya tapi suatu saat pada saat kita bertemu dengan Yesus masuk dalam kerajaan surga kita memiliki zaman kekekalan untuk melihat semua. Melihat semua hal-hal yang kita pikirkan, kita tanyakan dan mengunjungi dunia-dunia lain dan lain sebagainya itulah menjadi menjadi satu kerinduan saya Pak Gibson. Jadi fokus kita seperti yang saya selalu katakan, mari kita berfokus kepada zaman kekekalan tersebut. Pada saat kita memikirkan surga zaman kekekalan tersebut maka hal-hal yang kita lihat saat ini mungkin itu akan dapat kita apa ya kita dapat tanggulangi oleh sebab kita memiliki kekuatan yang surga berikan pada saat kita memikirkan surga. Itu yang dapat saya tambahkan pada saat ini. Baik terakhir mungkin dari ayah saya Ibu saya silahkan Oh, kita cuma mau sampaikan apa yang dikatakan oleh setan dengan memak atau ular itu dan memakan buah itu kamu akan mengetahui baik dan jahat artinya seperti Tuhan dan kejadian tiga dan selanjutnya di ketuhan katakan Adam dan Hawa sudah sudah sama seperti kita mengetahui baik dan apa baik dan jahat untuk itu mereka harus keluar dari taman Eden dan jangan mereka memakan buah itu supaya mereka hidup selanjutnya cara setan sama seperti kegagalannya di surga untuk menjadi seperti Allah dan Tuhan atau setan juga membuat kita kalau boleh seperti Adam dan Hawa ini supaya menjadi seperti Allah sebagai pencipta bukan sebagai yang diciptakan dan kita ini bukan pencipta tapi kita diciptakan tapi setan berusaha agar kita boleh menjadi seperti Allah untuk mengetahui sesuatunya tetapi Tuhan katakan tidak hanya Allah yang Maha Kuasa yang menjadi pencipta dan kita adalah ciptaan Tuhan dan cara setan membawa kita untuk bertindak demikian terima kasih betul sekali kalau Tuhan Allah kita mengetahui baik dan jahat maka Dia hanya melakukan yang baik tapi kalau manusia yang mengetahui baik dan jahat kita lihatlah manusia oke lah kalau manusia baik-baik tapi kalau manusia yang jahat-jahat lalu mereka memiliki kekekalan untuk hidup habislah kita semua habislah kita semua jadi saya bersyukur pada Tuhan pada saat kita jatuh dalam dosa maka dijauhkan kita dari apa dari pohon kehidupan tapi coba pohon kehidupan itu masih terus dimakan oleh manusia lalu muncullah Hitler dan lain sebagainya yang terus-menerus makan buah tersebut wah habis kita semua mungkin gitu ya habislah kita jadi saya bersyukur pada Tuhan tapi pada seakhirnya pada saat ini kita bisa bersyukur pada Tuhan bahwa akan ada akhir daripada segala kejahatan tersebut dan itulah yang menjadi fokus kita atau kita doakan terus supaya kita dapat berada bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya dimana kejahatan itu tidak akan pernah ada lagi baik ini saja mungkin saya dapat sampaikan karena waktu kita kita akan masuk ke bagian kedua mungkin hal lain dapat kita doakan mungkin saya akan persingkat juga doanya saat ini kita tidak akan tapi jika ada hal-hal yang mungkin secara spesifik dapat kita bawakan dalam doa saya akan oke silahkan Bapak Gunawan atau Ibu Susan untuk didoakan mungkin ada tangan ya silahkan Bapak Gunawan saya mau bersyukur kepada Tuhan dan juga kepada pendeta dan semua tim FISDA yang sudah mendoakan saya karena masalah ini kerja saya yang harusnya normalnya 4 bulan baru keluar tapi karena COVID-19 jadi tahun lalu saya baru menerimanya setelah hampir 9 bulan dan tahun ini Tuhan sudah menjawab doa-doa saya dan juga orang pendeta dan juga umumannya cuma dalam waktu 4 bulan tahun ini luar biasa karena seharusnya kalau saya lihat dari status saya jadi mereka baru proses resip yang diterima April sedangkan saya April tahun lalu mereka baru proses baru April tapi aplikasi saya adalah tanggal bulan November jadi saya nggak tahu ini mucijir Tuhan cuma 4 bulan luar biasa amin 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 dan ya sebiapun saya diperhentikan dari kerjaan karena nggak ada izin kerja selama 5 minggu tapi ada berkat di Bali itu saya bisa konsentrasi di online kelas saya yang 7 bulan saya bisa selesaikan juga akhirnya puji Tuhan jadi luar biasa rencana Tuhan saya nggak tahu dengan rencana Tuhan dengan kerjaan saya saya tidak berharap banyak dapat kerjaan sebagai IT karena ini adalah 7 bulan yang nggak gampang dan juga mencari kerjaan dan juga usia saya yang sudah tua 59 tahun tapi ya masih di Tuhan saya masih ada semangat belajar dan ya biarpun saya nggak dapat pekerjaan sebagai IT mungkin ya ini menambah pengaturan saya dan untuk juga anggota yang lain jangan segan-segan untuk belajar dan untuk di Amerika banyak kesempatan untuk belajar dan online kelas saya ini adalah tidak dibungu biaya sama sekali dan menjanjikan peluang tidak menjanjikan dapat kerjaan tapi menjanjikan peluang untuk bekerja dapat kerjaan lebih bagus dan kita baru bayar setelah kita dapat kerjaan minimum 45 ribu kita baru mencicil jadi betul-betul ini adalah suatu online kelas yang baik kalau ada anggota yang mau informasi bisa dibungi saya itu saja itu saja terima kasih banyak terima kasih banyak Bapak Gunawan kita memuji mesarkan nama Tuhan Tuhan menjawab begitu hebat karena biasanya untuk dapat karena masalah COVID seperti dia katakan tadi working permit itu lebih dari 9 bulan biasanya tapi Pak Gunawan bisa dapat sampai 4 bulan dan kita juga bersyukur karena Karen mungkin satu waktu Karen akan bersaksi tapi saya akan juga doakan Karen doa syukurnya oleh sebab Tuhan sudah memberikan kartu hijau yang sudah lama dia juga tunggu-tunggu tapi karena COVID telah tertunda tapi puji Tuhan dia sudah menerima green card-nya jadi kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal tersebut kita terus doakan sudah dari ini baik ada lagi yang dapat kita doakan jika tidak ada yang dari live stream silahkan jika tidak ada lagi mari kita bersatu dalam doa Bapak yang penuh kasih dalam tahta kerjaan surga kami bersyukur Tuhan kami memiliki kesempatan indah untuk melihat kecerdasan setan yang telah dia gunakan hanya untuk membawa kami kepada kematian kami bersyukur Tuhan karena ini dapat menjadi satu lebih lebih memiliki firman lebih pada kutu dan terang firman tersebut dalam kehidupan kami biarlah kami dapat seluruh dituntun dalam kendak-kendak yang pasti yang dapat terjadi dalam kehidupan kami dan biarlah kami dapat selalu berjalan berserta dengan engkau ampunilah kesalahan-kesalahan kami Tuhan ampunilah dosa-dosa kami yang sering kami lakukan dan biarlah kami dapat kembali berjalan bersama-sama dengan engkau biarlah kami dapat selalu bergantung sepenuhnya dengan engkau pada saat ini juga kami datang untuk bersyukur Tuhan kami ingin bersyukur bersama-sama dengan semua umat-umat Tuhan yang sudah dapat berbakti pada saat ini semua yang telah mendapatkan kesehatan kekuatan dari surga semua yang dapat melihat penelindungan surga penelindungan Tuhan yang sudah menjadi bagian mereka khususnya hambat ingin bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Gunawan Lim Tuhan telah memberikan working permit yang dia sudah nantikan beberapa waktu lalu dan juga telah membantu dia untuk menyelesaikan pendidikan yang dia lakukan secara online dan kami berdoa akhirnya Tuhan kau yang sudah membuka jalan dengan begitu banyak jalan yang dapat dilalui oleh keluarga ini maka Tuhan akan terus menuntun mereka sehingga segala rancangan surga yang pasti dalam kehidupan mereka akan pasti terjadi berkatilah keluarga ini Tuhan berkati juga saudari Karen Tuhan kami ingin bersyukur bersama-sama dengan beliau kiranya Tuhan akan memberikan penyertaan yang terus menerus kepada Karen dia akan terus melihat bagaimana Tuhan yang selalu menyertai dia dan dengan demikian dia akan selalu memuji dan membesarkan namamu saja Tuhan ambamu juga ingin terus berdoa bagi semua yang sudah hadir pada saat ini dalam acara ibadah kami pada saat ini orang-orang tua kami papi, mami, omren keluarga Sima Tupang Tante Jamie dari Jerman juga sudah bersama-sama dengan kami pada saat ini dan Bapak Gibson kami terus juga berdoa bagi keluarganya bagi saudara Henki Tuhan kami berdoa bagi saudara Henki dan semua yang dalam proses-proses kesembuhan mereka dan pada saat ini juga ambamu ingin berdoa secara khusus bagi saudara Billy Woolur Tuhan kau mengetahui pergumulan kesehatan yang saudara Billy Woolur alami saat ini di Penang Ascented Hospital yang sudah dia rawat pada saat ini Tuhan bantulah dia dengan kekuatan surga jamahlah dia jika kendak Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan tentunya tidak ada yang mustahil yang dapat terjadi kepadanya kami juga terus berdoa kepada semua matemat Tuhan dengan pergumulan pergumulan mereka permohonan permohonan mereka ambamu ingin terus berdoa bagi Ibu Tine Pua bagi Tante Tine kiranya penyertaan surga terus menjadi bahagiannya kami juga terus berdoa bagi Tante Since Pua yang ada di Menado kiranya juga Tuhan terus memberikan kekuatan yang pasti dari surga kepadanya kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya yang baru telah menerima kebenaran firmanmu keluarga daripada pendeta Praitno Tuhan kami berdoa kiranya penyertaan surga terus menjadi bagian jiwa-jiwa yang baru dibaktiskan ini Tuhan kami juga membawa dalam doa matemat Tuhan lainnya yang dalam permohonan permohonan pribadi mereka seperti Om Yantan Tessin Evi dan Angel Ikelintang juga Tuhan kami ingin berdoa bagi mereka kiranya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian mereka juga menjadi bagian umat-umat Tuhan di jemaat Fisda keluarga Pereira Naibaho Tuhan Bapak Hose dan Ibu Evi Cika kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menyertai mereka jalan-jalan yang pasti dari surga yang dapat mereka lalui biarlah mereka akan melalui jalan tersebut Tuhan Tuhan akan terus menyertai mereka berdoa bagi saudari Desi Kaligis Tuhan dengan segala pergumulan-pergumulan kehidupannya pekerjaannya Tuhan akan terus memberikan padanya selalu kekuatan kesehatan surga Tuhan akan menuntun dia akan selalu tetap terus menerus setia kepada-Mu Tuhan terima kasih Tuhan ada begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan lainnya yang dapat kami bawakan tapi kami sampaikan akan disambung nantinya melalui tim doa dan kiranya Tuhan akan terus mendengar Tuhan akan menjawab doa-doa kami yang telah kami bawakan Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Yuslamat nebus kami amin sekali lagi terima kasih banyak saudari-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami pada saat ini kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian kita semua sampai bertemu besok di waktu yang sama Tuhan menyertai kita sampai kita bertemu kembali terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih